Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwi Nanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam, silet. Raja Wali Citra Televisi Indonesia merupakan stasiun televisi yang memiliki jangkauan terluas di Indonesia melalui 48 stasiun relay, dengan program-programnya yang disaksikan lebih dari 190,4 juta pemirsa yang tersebar di 478 kota di seluruh Nusantara. Stasiun televisi swasta ini pertama kalinya didirikan di Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1989. Sejak awal cita-cita RCTI adalah menciptakan serangkaian acara unggulan dalam satu saluran, yang memungkinkan para pengiklan memilihnya sebagai media iklan televisi. Beberapa program unggulan RCTI selalu melahirkan banyak presenter berbakat. Mulai dari presenter pria dan presenter wanitanya yang cantik dan smart. Salah satunya adalah presenter cantik yang satu ini, Widi Dwi Nanda. Wanita cantik kelahiran Cianjur, Jawa Barat tanggal 10 Januari 1988 ini, namanya terkenal semenjak menjadi salah satu presenter program acara silet yang tayang di RCTI. Kecantikan dan parasnya membuat semua laki-laki bisa jatuh cinta padanya. Bahkan bukan hanya itu saja, dirinya juga merupakan seorang seniman yang jago menggambar dan jago berakting. Bahkan Widi beberapa kali sering muncul dalam sebuah sinetron dan juga film layar lebar. Wanita berusia 35 tahun ini mempunyai sebuah bakat dan talenta yang luar biasa dalam menggambar. Dirinya dapat membuat sebuah gambar keren yang bisa dijadikan wallpaper atau desain untuk baju dan lainnya. Ia juga pernah memenangkan penghargaan festival film Bandung untuk pemeran wanita terpuji, dalam kategori film televisi melalui FTV Biopic berjudul Ibu En, Guru Kolbu. Wanita lulusan Universitas Tekom Semarang ini sebenarnya sudah muncul dalam dunia host dari tahun 2008, di mana dirinya membawa program acara Sahabat Alam sampai dengan tahun 2009. Nama Widi Dwinanda justru mulai merintis terkenal semenjak ia membawakan program Jejak Petualang. Kemudian ia langsung mendapat banyak sekali tawaran film, seperti Hujan Bulan Juni pada tahun 2017 yang ia bintangi, berperan sebagai Dewi. Demikian mengenai biodata dan perjalanan karir sosok wanita cantik Widi Dwinanda yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber media yang kami ketahui. Nantikan untuk konten video presenter dan host lainnya di channel kami berikutnya. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan dalam kolom hitam di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video news presenter terbaru dari channel kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!